Halo selamat malam oke disini ada Kak Rizky Kurniawan sama Kak Elsa oke Kak Elsa join lagi ya jadi kita mulai aja ya untuk sesi 5 day street class pada malam hari ini jadi selamat datang ya buat teman-teman sekalian dan juga aku ucapin terima kasih banyak karena sudah join jadi kita akan melanjutkan materi tentang Python dari sesi yang kemarin ya nah jadi sebelumnya kita udah berkenalan sama Python ya bagaimana cara melakukan instalasi kemudian Python itu bisa dipakai buat apa aja gitu nah kemarin kita referensinya itu lewat Wittre School nah malam hari ini mungkin kita bakal pakai Wittre School lagi ya jadi kita jadikan apa kayak semacam panduan gitu mungkin aku belum pakai ini ya slide PPT karena kita juga masih belajar tentang fundamental jadi mungkin aku bakal mencoba menerangkan sambil ngoding ya sambil ngodingnya itu nanti aku pakai VS Code oke nah jadi kemarin tuh kita udah sampai di tipe data ya nah sudah sampai di tipe data jadi kita akan melanjutkan lagi sampai di sets ya sampai di dictionary nanti kita akan coba pelajari untuk malam hari ini oke nah jadi kita melanjutkan lagi untuk materinya tentang tipe data lagi ya masih tapi numbers nah numbers itu umumnya di Python itu ada tiga macam itu ada tiga numerik ya ada integer, float, sama kompleks nah integer itu berarti dia bilangan bulat ya bulat itu kayak 1, 2, 3, 4, 5 kalau float itu berarti desimal nah desimal itu berarti bilangan yang ada angka di belakang koma gitu kayak misal 2,5, 1, 1, 4 kompleks itu berarti yang pakai bilangan imajiner gitu nah nanti teman-teman mungkin bisa pelajarin lebih lanjut tentang bilangan kompleks sendiri ya karena kita akan membahas tentang yang lain dulu nih gitu nah integer itu kalau secara apa secara penulisannya itu seperti ini jadi kita nggak perlu pakai petik-petik gitu ya kalau petik itu berarti kita pakai string ya tipe datanya string value-nya terus integer itu juga bisa minus gitu minus itu berarti negatif ya kutub negatifnya gitu di bawah 0 gitu misal min 1, min 2, min 10, min 1000 itu berarti integer yang negatif untuk polaritasnya nah terus ada float nah float itu berarti floating number floating point number itu maksudnya ada angka di belakang koma gitu nah itu juga bisa negatif juga gitu nggak hanya positif ya itu bisa kurang dari 0 terus angkanya itu berupa desimal gitu seperti ini penulisannya nah terus kita juga bisa pakai E gitu yang dimana tuh E itu berarti perpangkatan gitu E 10 gitu berarti ini 10 pangkat sekian kayak gitu ya oke kita lanjut lagi terus kompleks gitu seperti ini yang bilangan imajiner nah terus kita juga bisa menggunakan metode bawaan ya metode bawaan dari ini apa dari python-nya gitu misal kita mau mengkonversi sebuah value value yang ada di sini itu misal di sini integer x sama dengan 1 kemudian ya 2,8 j sama dengan 1 j nah aku mau mengkonversi yang integer ini menjadi float gitu nah aku tinggal pakai metode float terus dalam kurung apanya variable yang akan kita konversi gitu kemudian untuk yang variable b, c juga sama gitu nah nanti kita lihat isinya nah nanti bisa dikonversi kurang lebih seperti ini jadinya gitu x float 1 berarti 1 integer itu jadi 1,0 gitu jadi float kemudian apa di sini integer ya intnya dalam kurung 2,8 nah itu berarti dibulatkan gitu nah dibulatkannya ini defaultnya dia ke bilangan yang pertama bilangan pertama itu maksudnya kayak dibulatkan ke bawah gitu jadi kayak misalkan 3,9 itu dibulatinnya jadi 3 tetap karena 3 yang diambil itu angka yang pertama yang diambil kemudian kompleks itu nanti jadi 1 plus 0 j karena 0 j gitu ya maksudnya ini pertama angka pertama itu 0 gitu ya terus kita lanjut lagi nah terus di python itu ada namanya modul ya nah modul itu adalah sebuah bundling atau pustaka ya bahasa indonesianya pustaka yang dimana itu kita bisa gunakan fungsi-fungsi dan juga metode di dalamnya itu secara praktis gitu langsung kita pakai jadi udah udah dalam bentuk kelas dalam function nah dimana function tersebut itu udah punya fungsi masing-masing contoh kayak misalkan kita mau mendapatkan angka acak gitu ya angka acak dari range-nya itu 1 sampai 10 gitu yaudah berarti kita bisa pakai keyword import spasi random itu berarti kita meng-import modul random nah kemudian disini print dalam kurung kita pakai modulnya random dot r-a-n range ya range range dalam kurung itu dari angka 1 sampai 9 gitu ya 1 sampai 10 nah ini ketika kita klik run dia bakal mendapatkan angka acak gitu dari angka 1 sampai 10 gitu gitu ya oke kita lanjut lagi nah casting kemarin udah sempat ini ya udah sempat dibahas nah ini ya kalau kita mau pakai metode INT itu kita bisa melakukan pembulatan pembulatan secara paksa gitu nah string itu sendiri juga sebenarnya bisa kita konversi nah tapi ada syaratnya kalau misalnya kita mau konversi string menjadi angka pure angka itu syaratnya adalah string itu sendiri juga harus angka maksudnya di dalamnya gitu misalnya disini tiga nah berarti itu bisa dikonversi jadi angka tiga asli gitu nah kalau misalkan disini tiga AB gitu terus kita coba konversi nah nanti bakal muncul error seperti ini invalid literal for INT literalnya salah nah ini maksudnya secara penulisannya salah karena disini ada huruf kalau huruf itu dikonversi jadi angka itu gak bisa gitu makanya harus pure angka misalnya disini tiga ribu nah itu masih bisa seharusnya nah seperti ini gitu itu syaratnya oke ini untuk yang slut ini untuk yang string nah kalau string itu kita pakai str nah str itu berarti mau apa dalam bentuk apapun ya misalkan kayak apa integer gitu ya aslinya integer kita mau konversi jadi string itu bisa langsung bisa langsung dua tapi pakai petik nah ini tipe-nya sebenarnya string ya karena disini dikonversi jadi string di casting lanjut lagi nah kemudian kita masuk ke string ya tipe data string seperti biasa kita bisa pakai petik dua maupun petik satu itu sama saja ya mau pakai petik dua double quotes atau single quotes itu sama secara penulisan terus kita ya assign seperti biasa terus kita bisa pakai multi-line string multi-line string itu berarti misal kita punya paragraf gitu ya paragraf yang kalimatnya cukup panjang nah tapi kita ini mau bikin dalam bentuk komen atau mungkin dalam bentuk apa ya yang panjang gitu kalau misalkan paragraf itu terlalu panjang nanti kan kita kalau lihat di text editor itu kan bakal repot ya karena nanti kita harus scroll sampai ke sebelah kanan gitu nah buat mempermudah pembacaan itu bisa dilakukan seperti ini nah tapi syaratnya kita pakai triple double quotes gitu nah jadi double quotesnya itu tiga kali ada pembuka sama penutupnya seperti ini nah ketika kita print nanti dia akan mencetak hasil yang sama dengan yang di inputkan gitu di variable A seperti itu terus bisa pakai triple single quotes juga gitu seperti ini sama aja nah string itu sendiri itu merupakan sebuah array atau kalau di python itu kita kenal sebagai list gitu ya atau lari kalau dalam bahasa Indonesia gitu yang dimana kita bisa melakukan perulangan disini nah perulangan itu apa besok akan kita bahas nah tapi bentuk sederhana dari apa dari list itu sendiri itu tuh sebenarnya ini seperti ini string ini itu tuh punya indeks sederhananya mereka punya indeks nah indeksnya itu apa aja contoh kayak misal aku punya string hello comma word tanda seru seperti ini nah huruf H besar itu berarti indeks ke 0 atau kita sebut indeks pertama gitu bukan indeks 1 ya tapi indeks 0 atau indeks pertama gitu karena list itu diawali dengan angka 0 dulu gitu berarti kalau H ini adalah indeks 0 berarti E ini indeks 1 0 1 2 3 4 5 nah indeks itu bisa kita lihat isinya dengan menggunakan pola sintak seperti ini nah misalkan aku punya variable A A sama dengan string hello word gitu nah string itu sendiri itu adalah ring gitu nah kita mau lihat huruf pertama berarti disini A dalam huruf 0 seperti ini dalam huruf 0 terus kita klik run nah nanti dia akan menampilkan indeks pertama gitu terus kalau misal indeks kedua berarti A dalam huruf 1 gitu itu berarti indeks kedua huruf E yang muncul gitu nah seperti itu jadi ini sebenarnya larik yang dimana kita bisa mengakses per masing-masing hurufnya itu menggunakan indeks nah terus kita bisa looping juga nah loopingnya itu kita bisa pakai for for seperti ini jadi penulisannya itu for x in terus nama variable atau nama stringnya yang mau di looping titik 2 kemudian disini kita coba print gitu nah x itu berarti adalah value yang kita print gitu kemudian banana itu berarti string yang akan di looping gitu misalkan banana string banana nah itu aku tampung di dalam variable a seperti ini nah ini bisa juga terus yang disini kita ganti jadi variable a gitu seperti ini nah ini juga penulisan yang valid maksudnya sama saja gitu mau disini langsung mau ditampung di variable dulu terus kita looping disini itu juga bisa nah x ini itu adalah karakter yang kita looping kemudian kita print nah nanti hasilnya seperti ini banana huruf b dulu terus a n a n a jadi kita bisa looping gitu kalau misalkan kita looping ini ya list gitu atau array kita sebutnya ya misalnya angka 10 yang pertama value pertama yang 20 50 ini pakai koma ya 50 koma 100 nah seperti ini coba kita run nah seperti ini contohnya itu sama saja kita kayak nge-looping atau melakukan perulangan terhadap list gitu mulainya dari kiri sampai ke kanan urutannya kalau kita mau list gitu mau pakai perulangan gitu nah itu masih basic ya nah kemudian kita juga bisa mengetahui panjang dari karakternya gitu nah panjang karakter itu maksudnya kayak misal string hello world ini itu tuh ada berapa banyak sih karakter gitu kita bisa pakai metode line kemudian dalam kurung variabelnya apa gitu dimasukin ke sini nanti ketahuan gitu ada 13 karakter coba kita hitung ya h e l l o berarti ada berapa itu 5 6 spasi juga kaitung ya 7 8 9 10 11 12 13 bener ya sampai tanda seru itu ada 13 karakter gitu kita lanjut lagi nah kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan guys gitu pengecekan itu kayak misal ini ya aku punya kalimat nih punya apa string gitu ya barat stringnya itu ada kalimat seperti ini the best things in life are free tanda seru gitu aku tampung ke dalam variabel txt ya nah kemudian disini aku bisa ngecek gitu cara ngeceknya misal aku mau ngecek di dalam apa di dalam kalimat ini itu tuh ada kata free atau enggak gitu nah cara penulisannya adalah seperti ini free kemudian pakein txt gitu jadi itu tuh ini tuh sama aja kayak expression expression gitu kalau di if conditional itu expression expression ini itu tuh selalu ber outputkan atau apa ya menghasilkan output berupa bolehan tipe datanya nah bolehan itu apa bolehan itu adalah tipe data antara benar atau salah gitu true or false gitu nah bolehan ini sendiri expression ini sendiri ya ini tuh bisa kita tampung dulu misalkan ke variable gitu ya misal aku tampung ke variable namanya output seperti ini kemudian di dalamnya itu adalah expression yang mengecek apakah ada kata free di dalam text variable txt gitu nah disini bisa kita lihat ya ada kata free gitu nah otomatis hasil dari output ini adalah true nah kalau misal kita coba print seharusnya hasilnya true nah seperti ini gitu nah ini kita bisa tampung ke variable gitu ya ini untuk melakukan pengecekan gitu nah kalau misalkan ini apa aku punya ray gitu ya aku punya larik disini huruf a tuh terus koma b koma c seperti ini string semua gitu terus aku coba cek ya ada kata free gak di dalam text tidak ada false coba kalau misalkan aku mau ngecek c huruf c di dalam text string true nah hasilnya benar kenapa karena di dalam array ini di dalam list ini itu ada huruf c disini gitu jadi mau bentuknya itu dalam string maupun dalam bentuk array itu sama aja gitu pengecekannya pakai in gitu ya oke kita lanjut lagi nah ini kalau misal kita mau pakai if statement ya seperti yang aku bilang tadi jadi if itu buat make sure kalau misalkan expression ini itu tuh benar kalau expression ini benar maka dia akan menjalankan sintaks yang ada di dalamnya yes free is prison dia akan menjalankan ini kenapa karena ada kata free disini coba kalau misalkan huruf e nya cuma satu misal typo dia bakal ngejalanin apa apakah ini tetap akan dijalankan nah ini masih loading ya nah dia gak akan menampilkan apa-apa kenapa karena disini yang dicek adalah free ya e nya itu dua misalkan dari kiri ke kanan itu tidak ada kata free adanya free yang e nya kurang satu nah maka dari itu dia tetap dinyatakan salah gitu ya false nah sehingga dia tidak menjalankan print kalau misalkan e nya kebanyakan aku klik run kita coba buktikan apakah dia tetap akan munculin tetap akan munculin karena yang dicek disini itu adalah ini tetap ada sekalipun e nya kelebihan gitu nah terus check if not itu berarti kita bisa pakai not ya kalau not itu berarti negasinya kalau misalkan not inti apa txt kata expensive itu tidak ada di dalam txt dia akan dinyatakan benar atau true gitu nah karena not ini tuh berarti negasinya maksudnya berlawanan kalau expensive itu aslinya tidak ada di dalam variable txt nah itu dia akan dinyatakan benar karena disini ada not not inti txt itu benar not inti txt kata expensive nah itu juga bisa pakai if juga sama seperti tadi kita lanjut lagi nah ini perihal slicing ya ini baru sebenarnya you can return a range of characters by using the slicing text ya nah jadi kita bisa melakukan slicing slicing itu berarti mulai dari urutan keberapa sampai keberapa yang akan kita ambil gitu yang akan kita ambil itu contoh kayak misalkan ini ya disini outputnya LLO gitu 0 ya ini indeks pertama 0 1 2 nah disini penulisannya 2 sampai 5 ya berarti 2 3 4 itulah yang akan kita ambil gitu yang lain di slicing ibaratnya kayak slice itu dipotong di cut gitu di apa ya di trim ya kalau di video video cutting kita cut terus 5 itu adalah pembatasnya pembatas yang dimana itu indeks ini tidak akan termasuk jadi LLO yang keluar disini karena indeks 2 sampai 5 kalau misalkan 2 sampai 6 berarti yang koma itu seharusnya ikut ya nah seperti ini slicing slice from the start gitu nah ini slice from the start itu berarti kita bakal mengambil karakter mulai dari awal pertama sampai ke 5 kalau tadi kan mulainya dari 2 ya nah ini mulainya ibaratnya itu dari 1 dari 0 makanya kita tidak perlu menuliskan apa indeksnya disini karena mulainya dari awal slice to the end ini berarti kita bakal slicing itu mengambil data itu yang akhirnya kita mulainya dari awal maksudnya dari akhir contoh kayak misalkan 0 1 2 nah berarti yang kita ambil itu adalah mulai dari sini sampai akhir karena akhirnya ini kan tidak kita definisikan nah berarti yang kita ambil itu adalah dari angka 2 ya indeks kedua sampai akhir gitu kalau misalkan disini 1 berarti dari indeks 1 yang diambil sampai akhir gitu dari huruf N gitu kita lanjut nah negative indexing ini sedikit logik sebenarnya jadi min 5 terus min 2 itu berarti kita mulainya itu dari sini dulu ya dihitung min 5 itu min 1 itu berarti gini apa min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 gitu nah min 5 berarti dari sini gitu minus itu berarti kita mulainya itu dari ini dari sebelah kanan gitu nah terus min 2 min 2 itu berarti dari sini ya apa min 1 min 2 nah ini tidak diambil yang diambil itu adalah yang mulai dari ini gitu min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 gitu nah ini berarti batasan yang akan kita ambil ini gak akan diambil terus yang batas akhirnya itu adalah sampai min 2 min 1 min 2 nah yang diambil itu cuma ini aja gitu nah nanti teman-teman coba pelajarin ya itu agak agak logik sebenarnya kalau minus gitu nah ini untuk modify ya modify string modify string itu ibaratnya kayak kita mau melakukan konversi gitu atau merubah gitu merubah isi stringnya gitu misal ini kita punya string hello world nah dari string itu sendiri itu udah ada metodnya juga gitu kita mau mengubah semua hurufnya itu menjadi huruf besar semua gitu maka dari itu disini apa kita bisa pakai dot upper gitu nah dot upper itu fungsinya untuk meng apa mengkonversi semua huruf itu menjadi huruf besar semua gitu oke sebentar ya guys oke kita lanjutkan nah kemudian ada lowercase juga nah lowercase itu berarti kita bisa pakai dot lower nah dot lower itu berarti kita mengkonversi semua huruf ya semua string itu itu menjadi huruf kecil semua gitu contohnya seperti ini aku punya hello comma word pakai dot lower nah dot lower disini berarti semua hurufnya disini itu jadi huruf kecil semua gitu disini makanya output outputnya hello word gitu ya oke kita lanjut lagi terus kita bisa remove white space nah remove white space itu contohnya seperti ini kalau misalkan kita punya white space ya maksudnya spasi spasinya itu ada di apa di akhir di awal sama di akhir ini apa di akhir string contoh kayak gini ini tuh ada white spacenya ya disini kemudian disini juga ada white space kita bisa pakai downstreet seperti ini itu untuk menghapus white space kemudian replace ya replace itu adalah untuk menggantikan karakternya menggantikan karakternya menjadi karakter yang diinginkan contoh contoh kayak misalkan disini ya aku punya karakter apa string hello world seperti ini kemudian disini print a.replace yang kita pakai replace kemudian disini huruf h itu aku mau ubah dari jadi huruf j nah berarti disini pakai .replace dalam huruf h,j nanti huruf h besarnya itu akan berubah jadi huruf j besar seperti ini nah kemudian ada split string juga nah split string itu berarti kita akan membagi membagi jadi dua gitu ya stringnya nah contoh kayak misal ini aku punya hello world nah disini aku bisa bagi stringnya itu pakai .split kemudian karakter yang memisahkan antar string tersebut adalah koma jadi disini kebetulan ada koma nih di tengah nah otomatis nanti dia akan membagi jadi dua disini hello sama word ini akan jadi list gitu dalam bentuk list kalau misalkan disini aku tambahin hello word misal earth seperti ini nah seperti ini jadi dia akan ngesplit jadi tiga kalau misalkan disini aku pakai titik koma apa yang terjadi nah dia bakal jadi dua tetap karena yang displit disini kita perlu menggunakan koma kita lanjut lagi concantinate itu berarti kita bisa mengkombinasikan antar string kombinasi itu berarti kita menggambungkan kita punya variable a string hello kemudian b string word terus variable c itu adalah kombinasi antara string a ditambah b nah jadi nanti ketika kita combine dia akan jadi seperti ini hello word nah biar proper kita bisa menggunakan string tambahan disini nah terus kita kasih seperti ini kita kasih white space gitu di tengah jadi a ditambah spasi ditambah b nah jadinya seperti ini ya teman-teman oke bisa dipahamin ya oke kita lanjutkan lagi nah ini udah aku langsung praktekin ya barusan ya oke format string nah seperti ini jadi kita butuh mengkonversi dulu nih supaya age ini misal aku punya ya variable age sama dengan integer 36 kemudian aku punya variable txt gitu disini ada ada stringnya kemudian di combine sama age variable age nah disini bakal muncul error kenapa karena age itu tipe datanya integer gitu maka dari itu kita harus mengkonversi jadi string seperti ini nah kita klik run nah seperti ini ya jadi harus kita convert dulu jadi string baru kita bisa combine nah kita juga bisa pakai format ya nah kalau format itu berarti kita bisa pakai bentuknya itu seperti ini ya kita pakai kurung kurung krawal seperti ini nah terus disini kita pakai txt dot format ya dalam kurung age nah age itu maksudnya berarti kita akan memparsing atau memasukkan value dari age ini ke dalam kurung krawal ini gitu ke dalam kurung ini gitu maka dari itu kita bisa pakai dot format nanti gitu untuk mengisikan value disini oke kita lanjut lagi nah ini kalau misal mau formatting secara urut gitu kita bisa lakukan seperti ini jadi kita punya apa variable itu ya disini ada tiga contohnya ada quantity item number price kemudian disini ada stringnya di variable my order i want terus ada kurung krawal pertama pieces of item kurung krawal kedua terus for kurung ketiga dollar nah disini pakai format terus nanti diurut quantity yang pertama gitu berarti angka tiga gitu tiga pieces of item item berarti item number nya for price 49,9 dollar 49,95 dollar lanjut lagi nah ini juga bisa kita berikan indeks ya di dalam kurungnya itu yang dimana indeksnya itu apa ya sebagai penanda bahwa urutannya itu seperti ini jadi misalkan disini dua itu kurung pertama terus 0,1 berarti nanti yang indeks pertama itu ada di tengah sini indeks kedua itu ada disini ketiga disini nah quantity quantity ini itu adalah indeks pertama indeks pertama nah otomatis dia akan masuk disini nah disini kan quantity sama dengan tiga nah otomatis nanti dia bakal apa jadi indeks pertama disini di urutan yang kedua terus yang dua itu berarti price-nya price itu 49,95 urutan yang terakhir kan ini 0,1 2 itu kalau secara indeks kita pasi ke string ini berarti 201 itu berarti 2 dulu berarti price dulu kemudian quantity kemudian item number gitu gitu ya itu untuk mempermudah kita nah kemudian ada escape karakter gitu escape karakter itu wah ini sempat gak ya sampai diksioneri kayaknya sempat sih aku coba usahain ya sampai jam 9 pas mungkin jam 8 50 kita mulai sesi tanya jawab ya untuk 10 menit oke escape karakter itu berarti sebentar coba aku baca dulu ya that are illegal in a string use an escape karakter gitu pakai ini ya backslash so by character you want to insert we are so called vikings from the north gitu nah jadi kalau misalkan nih kalau di python itu kan kita kan mau pakai ini ya namanya itu petik string seperti ini ya string double quote seperti ini nah tapi ada kalanya tuh kita mau bikin kalimat yang pakai double quote juga di dalam string nah itu gimana caranya sedangkan kalau misalkan aku pakai double quotes di dalamnya itu bisa jadi kebaca sebagai penutup maupun pembuka gitu nah makanya disini bakal error kalau misalkan aku pakai petik lagi di dalam sini kenapa karena itu dianggap sebagai petik yang ada disini itu adalah penutup dari petik ini otomatis stringnya itu adalah yang ini gitu kemudian disini ada pembuka lagi penutupnya disini sedangkan vikings ini itu tuh kayak ibaratnya tuh kayak ini kita ambigu ya ambigu ini tuh variable atau string gitu kalau memang variable kita nggak ada variable vikings di atas gitu makanya disini error gitu invalid syntax dibaca nah bagaimana cara escape-nya kita bisa pakai backslash nah backslash kemudian string-nya gitu maksudnya apa double quotes-nya gitu nah jadinya seperti ini jadinya bisa nih kita masukin double quotes di dalam string gitu jadi tidak akan bentrok sama yang ini escape itu ibaratnya tuh kayak ini apa untuk mem-bypass gitu bahwasannya string ini itu adalah eh bukan string sorry double quotes ini itu adalah double quotes yang digunakan untuk nilainya langsung gitu di dalamnya buat bukan penanda bahwa dia itu akhir dari string ini gitu seperti itu ya sebentar teman-teman suaraku aman ya teman-teman ya tadi kayak keputus sedikit bisa dikonfirmasi kalau aman supaya aku lanjutkan nah seperti itu ya ya mudah-mudahan masih aman ini suaraku ya oke oke siap nah terus disini pakai escape juga sebagai penanda bahwa petik ini tuh adalah petik untuk value di dalam string gitu ya gitu pakai backslash nah kalau untuk yang escape yang lain kita bisa pakai single quote juga itu untuk memasukkan apa single quote di dalam string backslash di dalam string terus ini juga misal kita mau apa ya bikin baris baru itu bisa pakai seperti ini namanya itu enter gitu ya baris baru itu enter pakai backslash n jadi nanti dia bakal jadi seperti ini hello terus enter satu kali ya enter satu kali baru word gitu terus ini new line ya carriage return ini mirip-mirip sih kayak enter juga terus ini tab berarti tabulasi dia ada jarak ya nah ini mirip-mirip seperti spasi tapi dia tab gitu kalau ibaratnya kayak teman-teman itu pengen ngasih jarak antar karakter bisa pakai tab kan biasanya ini ya kalau di microsoft word gitu kan kita pakai tab buat bikin apa pembeda gitu atau point itulah barat B itu buat backspace jadi apa ya nah misalkan disini ada spasi dia bakal menghapus satu karakter sebelumnya misal misal disini misal disini gak ada spasi terus aku coba runnya mana nah kalau gak ada spasi disini seharusnya ketika di run itu huruf terakhirnya ini bakal kehapus karena disini erases one character menghapus satu karakter form feed terus octal value hex value itu berarti lebih ke ini ya apa jadi ada bilangan namanya itu binar terus ada octa binar ada octal bilangan octal terus ada desimal hexadesimal nah kalau apa octal value itu berarti dia ada tiga value nah tiga value itu bisa membentuk sebuah karakter huruf H itu sebenarnya 110 E kecil itu 145 nah itu ada tabelnya sendiri ada ketentuannya sendiri itu ya teman-teman itu buat escape karakter itu juga nah di dalam string itu ini ya ada metode-metode yang cukup bermanfaat misal ini capitalize itu untuk apa mengubah menjadi huruf kapital tapi huruf kapitalnya itu cuma di awal aja nah contoh seperti ini huruf H nya jadi huruf besar yang lainnya menjadi huruf kecil gitu ya oke oh ini ada yang bikin coretan bisa tolong dihapus oke thank you itu untuk capitalize ya nah ini gak ada efeknya karena angka 3 angka 6 itu sama aja sebenarnya kemudian kita lanjut lagi terus ada case fold case fold ini berarti sama kayak lower ya dia convert semuanya jadi huruf kecil simple register a string where all the characters are lower case seperti ini terus kita lanjut lagi center center berarti print the word banana taking up space of 20 character with banana in the middle oke berarti kita bisa buatin spasi sebanyak 20 karakter ya disini spasi sebanyak 20 karakter terus nanti banana nya itu berada di center 20 misalnya disini centernya cuma 2 berarti spasinya cuma 2 itu gak terlalu jauh spasinya cuma segini aja oke teman-teman oke ini udah jam 8 5 1 mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin dari aku cukup itu dulu nah ini sebenarnya aku rencananya mau sampai dictionary tapi sepertinya kita lanjutkan lagi di hari besok ya di sesi ketiga 5 district kelas data analis jadi aku coba buat besok itu sampai di kelas ya sampai di kelas besok array sama kelas nah terus habis itu nanti di hari keempat kita mulai masuk ke modul sama detail oke dari aku paling itu aja kira-kira kapan bisa sampai array oh mungkin besok ya Kak Rizky ya soalnya ternyata materi string itu cukup banyak sebenarnya yang dibahas ini nah tapi sebenarnya cuma garis besarnya aja sih yang aku sampein ya aku usahain ya aku hutang besok aku usahain sampai array besok sampai kelas objek ya aku bakal coba untuk ini lebih ini lagi estafet gitu ya karena pada dasarnya sebenarnya ini cukup udah dipaham gitu oke kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai disini mungkin dari Rizky maupun Elsa Elsa join lagi ya thank you Elsa udah join di hari di hari kedua ini aku harap bisa sampai selesai nanti oke aku buka sesi tanya-jawab silahkan sudah sangat paham dan menarik oke siap siap thank you Rizky terima kasih banyak kalau mau yang lebih menarik lagi nanti ada di hari terakhir yang di hari terakhir itu nanti ini bakal membahas tentang projek projek yang cukup ya tergolong sederhana tapi cukup worth it buat ini ya apa melanjutkan ke jenjang karir data analis oke atau kita mau coba lanjut sedikit oh iya gimana Rizky mau bertanya apa nih silahkan kalau mau kita lanjut bisa sih mumpung kita ganti sesi tanya-jawabnya sampai di seneri kalau mau Rizky mau bertanya apa dulu mumpung masih ada waktu oke sambil aku lanjutkan aja mungkin ya untuk peta sendiri apakah memang jadi patokan untuk programming language di data analis tidak jadi patokan sih cuma apa ya kalau di era sekarang itu Python itu sangat worth it dijadikan programming language untuk data analis kenapa karena Python itu termasuk bahasa yang cukup sederhana satu terus bisa berjalan di berbagai platform kita mau membuat untuk keperluan artificial intelligence itu bisa gitu kemudian untuk keperluan IoT juga bisa terus untuk web programming juga bisa terus buat robotics juga bisa terus buat visualisasi data juga bisa jadi udah cukup powerful nah kenapa yang untuk ini ya untuk data analis itu sendiri itu nggak cuma Python aja jadi ada yang orang itu langsung masuk ke tools tools itu maksudnya kayak tablo ya tablo itu berarti nanti kita bakal pakai tools disitu di dalamnya terus nanti kita bisa integrasi ke banyak bahasa di dalam tools itu bisa untuk visualisasi data juga untuk gunakan tablo nah untuk patokannya itu sebenarnya ada banyak ya ada SQL juga SQL itu berarti bahasa yang kita pelajarin untuk management database misal kita mau melakukan query atau mau apa ya mendapatkan data tertentu dari big data big data itu berarti data yang sangat banyak sampai ukuran apa mungkin giga tera bahkan atau mungkin petabyte gitu yang banyak banget yang dimana itu data tersebut akan kita kelola nah itu nanti kita bisa pakai query query-nya bisa menggunakan SQL gitu nah Excel itu sendiri kemampuan Excel ya Microsoft Excel itu juga bisa kita claim sebagai data analis kenapa karena di Excel itu sendiri udah ada tools atau kita bisa meranjang formula di dalamnya formula untuk perhitungan gitu misalnya mau ngitung rata-rata mau ngitung apa ya ya batas tengah batas awal terus kita bisa create our own formula juga di Excel terus bisa integrasi juga sama plugin-plugin Google kalau misal kita mau pakai Google Sheet di Google Sheet itu bisa integrate sama ini namanya itu Google script G-script nah dimana G-script itu kita bisa memasukkan logik logik javascript nah jadi udah cukup powerful sebenarnya kita punya kemampuan Excel atau Google Sheet aja itu udah bisa jadi ada Python itu biasanya pelengkap kalau misal kita udah masuk ke dalam AI gitu ya karena buat visualisasi data buat ngumpulin data atau buat bikin konsep sistem itu di Python itu udah ada modul AI-nya udah banyak namanya ada yang face recognition gitu untuk mendeteksi wajah terus ada juga namanya tensor source flow terus ada open cv open cv itu berarti modul untuk membaca sebuah gambar gambar di dalam desktopnya kita misal kita punya komputer kita mau baca gambar pola gambarnya itu supaya gambarnya ini sebenarnya identik gak sama wajah yang kita capture menggunakan kamera nah itu bisa itu modulnya di Python udah cukup kompleks makanya itu Python sebenarnya sudah banyak digunakan gitu tapi kalau patokan sebenarnya patokannya ada banyak itu riski gitu gitu ya semoga bermanfaat by the way untuk jawabannya mohon maaf panjang lebar kita akan bahas lebih lanjut lagi besoknya satu menit lagi nih ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Julia R Matlab JavaScript mana yang jadi pasar utama di data atau data scientist Python sih kalau dari aku mungkin Matlab itu lumayan cuman setauku ya riski Matlab itu banyak digunakan untuk ini apa engineer misal kayak engineer itu kayak ini contohnya ris apa kayak electrical engineering gitu itu pakai Matlab ya itu kenapa aku bilang itu pakai karena aku pernah pengalaman pakai Matlab dulu untuk bikin projek projek akhir electrical engineering mechanical engineering kemudian apa ada namanya itu apa ya dulu itu apa ya yang yang jurusan di UNI itu aku lupa yang elektro juga tapi yang mengarah ke informatika aku agak lupa itu jurusannya itu juga pakai mentor nah yang jadi pasar utama sekarang masih Python sih buat data analis karena simplicity nya gitu nah untuk yang lain contoh kayak Java kalau Julia aku kurang tahu karena aku belum sempat ini juga kayak riset-riset itu tapi kayaknya lumayan marah juga Java itu lebih pengaplikasiannya lebih ke AI ya itu berarti ke AI engineer yes berbeda sama data analis sebenarnya itu itu masih banyak yang pakai Java tapi Java nya itu ini lebih ke untuk ini diimplementasikan ke Android Android ke Android karena HP sekarang itu banyak yang ini udah apa ya udah mulai diimplementasiin ke AI karena HP itu kan ada kamera nah bagaimana kameranya itu bisa mendeteksi atau bisa membaca sebuah objek nah itu nanti dikombine sama Python nanti dari Python dia bakal membuat kayak semacam model ya namanya itu model gitu TF light model tensor flow modelnya kemudian tensor flow modelnya itu nanti akan diimplementasikan ke dalam HP Android untuk menggunakan Java kalau R aku belum tahu ya karena aku belum pernah ini sebenarnya belum pernah terjun ke R tapi kalau secara urutan saya tahu ke Python kemudian kalau javascript itu lebih kepenujang ininya sih web front end nya jadi kita punya visual secara websitenya itu nanti didevelop pakai javascript jadi javascript masih berperan disitu nah tapi javascript itu ada modul tensor javascript javascript sebenarnya bisa juga kalau kita pakai buat analisis data data analisis itu bisa tapi javascript itu belum sesimple Python javascript bahasanya masih terlalu kompleks kalau matlab itu mirip-mirip kayak tablu dia sebenarnya cuman matlab itu buat engineer kalau tablu buat data analis buat dunia kerja itu ya Rizki itu sepengetahuanku jadi semoga ilmunya bermanfaat correct me if I wrong nanti kalau misalkan Rizki ngerasa butuh explore lebih mendalam kebetulan di Adwork itu kita sudah ada kelas data analis dan sudah di mentoring juga berjalan sampai sekarang sama mentor profesional jadi teman-teman kalau berminat bisa langsung ini aja coba join aja di private kelas kita bisa subscribe ada program ISA sama regular oke kalau dari aku paling itu aja ya udah gak ada pertanyaan lagi karena udah aja sebelah juga jadi aku easy closing aja untuk sesi 5 days pre-class pada malam hari ini jadi kurang lebih nya motivakan saya Sikit selah komentar dataannya selamat malam selamat beraktifitas kembali thank you thank you thank you thank you